Ya? Kita punya satu orang komika lagi yang... Yang tadi... Ya kayaknya kalau ngomong ya mimpi, coba panggil ngomongin ya mimpi Pokoknya kalau dipanggil... Wah, udah. Oke. Kita panggilin sama-sama beri tempat tangan untuk... SAUWI! Sebagai atli bu tangkis, Gua jago dalam menangis berbagai macam hal yang gak nanggul gua. Assalamualaikum Ya gimana kabar semuanya pada saat ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Menurut gue ya Orang yang paling objektif itu adalah komentator bola Kenapa? Karena komentator bola itu selalu mengutarakan Apa yang terjadi di lapangan Lu gak pernah liat kan? Ada komentator bola yang bohong gitu Ya kita liat pemain Malaysia Yang mendekati gawang Indonesia ditendang dan hampir saja gol Padahal gol gak pernah kan? Atau komentator bola ngomongin Ya kita liat dia berlari meminta bola mengangkat tangan Overlap tapi tidak dikasih kasih dan ternyata Dia adalah pemain cadangan Dan kalau menurut gue komentator bola itu juga Gak boleh terlalu sering nonton film kartun Apalagi kartun Tsubasa Karena itu akan mempengaruhi komentarnya Kita liat ayo liat semua kapten kita datang Seluruh penjuru kota puji kehebatannya Dan gue ini jujur ya Gue ini lulusan pesantren Dan gue pesantren di daerah Banten 6 tahun Dan gue itu dulu Di pesantren gue itu ada Eskul Futsal Dan gue ikut futsal Dan gue waktu main futsal itu Yang jadi komentatornya itu ustadz gue Itu ustadz gue itu kalau komentator itu Jadi adem gitu Adem Ya kita liat jawin membawa bola Ya dibawa 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 Subhanallah Dari beli yang sangat cantik Ya kita liat jawin membawa bola Ya satu lawan dilewati ya Satu orang tertipu Dua orang tertipu Tiga orang tertipu Astagfirullah jawin Jangan bohong Ya masih jawin Masih jawin Masih jawin Tendang dan Gol Jawin tidak melakukan celebrasi Dia tidak mau dipuji Takut teriak Dan gue itu dulu ya Waktu main futsal Main bola Main futsal Waktu di pesantren itu Kita kompak Kita pakai kostum bola Nomor punggungnya pakai hijaiya Dan karena kita gak mau dipuji Karena kita gak mau dipuji Jadi nama punggungnya semuanya sama Jadi kalau ada yang nanya Eh kemarin top scorernya siapa? Hamba Allah Emang dia ngegolin berapa? Emang dia ngegolin berapa? Tujuh setengah Tadinya sepuluh Dua setengah buat jakat Dan kita itu ya Dulu itu kita waktu main bola Itu main bola Main futsal Itu kita main bolanya Lebih syariah Jadi kita Kalau beda sama pemain bola Pemain bola yang konvensional Kalau pemain bola yang biasa Kan nendang begini ya Yes Kalau kita beda Kita nendangnya begini Yes Sama Tapi bolanya kekiblat Dengar peluit bodo amat Dengar ajan baru berhenti Dan kita gak pernah Dan kita gak pernah peduli sama garis offside Karena kita lebih peduli sama batas suci Dan lo tau gak sih Kalau sebenarnya Sport itu Sport dalam bahasa Inggris Dalam kamus Oxford itu Artinya adalah Source of Entertainment Itu sumber hiburan Makanya Olahraga itu memang seharusnya Menyenangkan dan menghibur Kayak tadi senam yang dibawain sama Mbak Feni Pas banget gue di belakangnya Seger Tapi lo tau gak sih Kalau dulu Mbak Feni itu Pernah ngebawain acara senam itu Yang buat ibu-ibu Ya semuanya Pemirsa Ibu-ibu Semuanya diangkat Diangkat kakinya ke depan Belakang Buka kiri Tutup Coba kalau Mbak Feni ngebawain acaranya itu Sambil kayak dia waktu ngebawain acara infotainment Pemirsa Diangkat kakinya ke depan Ke belakang Tapi jangan ke kiri Karena di lantai sebelah kiri Ada silet Terima kasih gue Jawin Ya Jawin Kamu disana bermain Bukan hanya relax Ternyata Kamu sudah menikmati betul Kompor gas Terima kasih Terima kasih Iya Sawin Tapi menurut gue sih Di antara yang lain Yang keren-keren materinya Hari ini Buat gue Materi lo yang paling keren Gitu ya Itu aja Sawin Keren buat kamu Terima kasih Mbak Ternyata